Sebetulnya, ini tadi dari Bogor, kita saat ini beralih ke kota Subang, oh Kabupaten Subang, ini atas nama Cunaidi ya, atas nama Cunaidi, izin bertanya Tuan Guru Abdul Soman, bentuk ikhtiar seperti apa agar tetap bisa survive, kuat, dan tetap sehat dalam menjalani di masa pandemi ini, karena aktivitas serba dibatasi. Silahkan, Ustadz. Tidak, pembatasan di satu jalan, maka jalan yang lain terbuka, ditutup satu pintu, 99 pintu terbuka. Berapa banyak saudara-saudara kita, saya kemarin ke Sumatera Barat, lalu kemudian berjumpa dengan Pak, salah seorang sahabat, dia bawakan kopi. Ustadz tolong, Ustadz endorse kopi ini. Penjualnya ini, menjual kopi sekarang, pada masa PPKM, pada masa sulit ini online. Tidak pakai kiosk, ada kiosk sederhananya untuk buka, tapi bisa dikirim. Jadi, berapa banyak rumah makan, tempat jual minuman, juz, membuka. Karena memang sudah naluri manusia, tertutup satu pintu, dia akan cari pintu yang lain. Tersumpat satu jalan, dia akan cari jalan yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini sulit, zaman sulit. Betul, tapi Allah mengatakan, kesulitan itu satu, sedangkan kemudahan itu dua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usrinya satu, yusra-nya dua. Satu kesulitan, kemudahan-kemudahan. Ini yang pertama ditanamkan dalam diri kita. Yang kedua, bahwa yakin, keyakinan, akidah, bahwa rezeki itu tidak hanya sebagai pencari rezeki. Sedangkan Allah pemberi rezeki. Yang kesulitan ini pencari rezeki. Tapi bagi pemberi, tidak ada beda antara COVID dengan tidak COVID. PPKM itu hanya bisa mempengaruhi pencari. Sedangkan pemberi, tidak dipengaruhi oleh apapun. Kalau si pemberi itu menerima efek dari COVID dan PPKM, berarti dia bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Allah itu wujud, qidam, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binapsihi. Allah berdiri sendiri, independen. Tidak bisa dipengaruhi oleh PPKM. Tidak bisa dipengaruhi oleh... Jadi kalau rezeki kita hari ini hanya dapat segini, sekian, maka sesungguhnya itu memang sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berkata ketetapan itu setelah ikhtiar, setelah usaha. Kalau sebelum berusaha kita berkata, inilah ketetapan Allah, berarti kita akidahnya bukan ahlu sunnah. Jabariyah namanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa PPKM dengan COVID ini di luar kuasa Allah, tidak masuk dalam takdir Allah. Berarti dia bukan ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan bahwa ini bagian dari ketetapan Allah, dan kita disuruh berusaha, setelah berusaha, lalu kita serahkan kepada Allah, itulah dia ahlu sunnah wal jamah. Jadi ada tiga kelompok besar, hanya berserah kepada takdir saja, jabariyah. Melawan takdir, tak ada itu takdir. Mu'atazilah. Kita tetap percaya ini bagian takdir, ketetapan Allah. Tapi kita tetap berusaha ada ikhtiar ahlu sunnah wal jamah. Demikian, Allahum'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.